Ang Inyo Chu, Darah Baju Merah, Jilip 24. Ang Inyo Chu adalah putri seorang pendekar besar, juga murid dari orang-orang ternama di dunia Kang O, maka gadis ini dapat membawa diri. Melihat sikap orang tertua dari Minsan Sem Kui, ia pun merubah sikapnya dan membalas penghormatan itu. Jika mau bicara tentang maaf, Siaomoy juga hendak mohon maaf sebanyaknya bahwa kedatangan Siaomoy di Bukit Minsan yang sebenarnya hanya kebetulan lewat belaka, sudah mendatangkan banyak gengguan kepada Sem Kui. Karena kesalahpahaman telah diatasi, perkenankan Siaomoy kini melanjutkan perjalanan turun gunung mencari kudaku yang sudah lari lebih dulu tadi. Memang bagi Ang Inyo Chu, tak perlu dia menanam bibit-bibit permusuhan dengan segala macam penjahat rendah, apalagi kalau tidak ada sebab-sebabnya yang kuat. Dia takut akan mendapat marah dari Buk Pun Su karena dalam perjalanan berusaha mendamaikan permusuhan antara Butong Pai dan Kim San Pai, amat tidak baik kalau usaha itu ia mulai dengan permusuhannya dengan golongan lain. Maka dia hendak menghabiskan perkara itu sampai di situ saja dan melanjutkan perjalanan. Akan tetapi dasar harus terjadi keributan, tiba-tiba saja Pek Cilang Kuan Leong, orang kedua dari Minsan Sem Kui yang berwajah tampan, dengan sikap halus dan penuh hormat menjura ke depan Ang Inyo Chu sambil mengeluarkan suaranya yang merdu halus. Lihat Ang Inyo Chu, aku yang rendah Pek Cilang Kuan Leong, turut mengaturkan terima kasih atas ketinggian budimu yang telah memaafkan anak buahku dan adikku tadi. Kita baru saja berjumpa, akan tetapika sudah mendapat kedudukan tinggi dalam pandangan kami. Kelihayan diran peribudimu yang luhur benar-benar membuat kami sangat kagum dan tunduk. Oleh karena itu, atas nama semua kawan-kawan, aku mohon dengan hormat dan sangat, sudilah kiranya lihiap singgah di tempat kami untuk mempererak perkenalan ini. Siapa tahu kalau kelab kita akan dapat saling membantu dalam urusan besar. Ang Inyo Chu merasa ragu-ragu. Menurutkan suara hatinya, ia harus menolak dan segera pergi dari situ. Akan tetapi, orang sudah mengajukan permintaan demikian penuh hormat dan merendah, tidak enak juga bila ditolak begitu saja. Selagi ia ragu-ragu, ia mendengar ucapan Kuan Bi Hoa. Ah, Koko, kau ini tidak dapat melihat gelagat. Sungguhpun Ang Inyo Chu lihiap sudah memaafkan kita, akan tetapi tadi sempat bermusuh dengan kita, mana ia percaya kepada undanganmu. Tentu disangka kita hendak menjebaknya. Merah muka Ang Inyo Chu mendengar ini. Dengan suara mengejek ia berkata, Hem, sesungguhnya aku hendak menolak undangan ini. Akan tetapi karena khawatir disangka takut akan jebakan, biarlah aku melihat-lihat sarang kalian. Berseri-seri wajah Pak Chiang Kuan Leong. Ia segera memberi perintah kepada para anak buah berandral untuk menyiapkan segala sesuatu di pesanggerahan untuk menyambut datangnya tamu agung, dan mempersiapkan meja perjamuan. Sesudah itu, dengan langkah tenang dan gagah angin Yo Chu diiringkan naik ke sebuah puncak tak jauh dari situ, puncak yang penuh dengan pohon-pohon liar. Di tengah-tengah hutan di puncak bukit ini terdapat sebuah rumah kayu yang besar. Inilah tempat tinggal dari Minsan Sen Kui, ada pun para anak buah rampok itu tinggal di sekeliling puncak, di dalam gubuk-gubuk kecil yang dibangun di sana sini. Ketika mulai mendaki puncak bukit ini, di kanan-kiri lorong berdiri para perampok dengan senjata di tangan, berdiri tegak seperti barisan memberi hormat kepada seorang jenderal yang lewat. Keadaan amat angker dan menakutkan sekali, akan tetapi angin Yo Chu tetap tenang-tenang saja, berjalan tanpa menoleh ke kanan-kiri. Iring-iringan ini masuk ke dalam bangunan besar dan diam-diam angin Yo Chu merasa kagum karena keadaan di dalam bangunan kayu ini jauh bedanya dengan keadaan di luar. Belasan pemuda dan pemudi yang nampak di ruangan tamu dan kelihatan sebagai pelayan-pelayan tidak kasar-kasar seperti para perampok itu, bahkan boleh dibilang para pemudanya rata-rata tampan-tampan dan para gadisnya cantik-cantik. Sama sekali ia tidak mengira bahwa para pemuda ini adalah orang-orang celikan yang dipaksa dan dibawa ke tempat itu sebagai kekasih Siang Kiam Sian Likuhan Bi Hoa dan juga gadis-gadis itu adalah orang-orang celikan yang dipaksa menjadi kekasih Pak Chiang Kuan Leong. Mereka ini selain bertugas menghibur hati kakak beradik Matu Keranjang ini, juga bekerja sebagai pelayan dan selalu berada di dalam bangunan, tidak pernah keluar, apalagi ikut merampok. Mereka ini pendiam tidak banyak bicara, mukanya pucat-pucat, muka orang-orang yang putus harapan. Di ruangan tamu yang lebar itu telah disediakan meja panjang penuh dengan hidangan-hidangan lezat. Kembali angin Yochu terheran-heran karena bagaimana di tengah hutan dan di puncak gunung itu orang bisa mendapatkan hidangan-hidangan seperti di rumah makan di kota saja? Ia tidak tahu bahwa memang di tempat ini disediakan bahan-bahan masakan yang serba lengkap, juga di situ terdapat sebuah dapur yang besar dan lengkap, bahkan terdapat pula seorang koki culikan. Kesenangan Toat Suang Kim yang terutama adalah makanan enak, maka untuk memenuhi selera dan memuaskan hatinya setiap hari diadakan testa besar memotong ayam dan babi. Untuk menghormati kedatangan Lih Yap sebelum kembali melanjutkan perjalanan, kami mengadakan sekedar acara makan minum. Setelah mengasuh sebentar baru Lih Yap dapat melanjutkan perjalanan, kata Ang Kim sambil tertawa ramah. Mana bisa begitu sebentar? Kami malah berharap Lih Yap suka bermalam di tempat kami yang buruk ini barang semalam dua malam, Kuan Leong menyambung cepat-cepat. Adapun Kuan Bi Hoa hanya tersenyum-senyum saja dan kadang-kadang memandang kepada seorang pelayan tampan dengan match mendelik kalau pelayan ini mengerling ke arah hangin yocu dengan pandangan match kagum. Agaknya perempuan ini besar sekali cemburunya. Undangan makan dapat ku terima dengan senang hati dan ku ucapkan terima kasih. Akan tetapi untuk bermalam di sini betul-betul tidak mungkin. Aku harus segera melanjutkan perjalanan, jawab Ang ini yocu dan tanpa malu-malu ia segera mengambil tempat duduk ketika pihak Kuan rumah mempersilahkannya. Mereka lalu mulai makan minum. Ang ini yocu berlaku seolah-olah ia makan dan minum semua hidangan tanpa ragu-ragu dan tanpa sanksi-sanksi. Padahal sebenarnya dia amat hati-hati dan waspada, hidungnya bekerja keras, terus mencium bau setiap makanan dan minuman sebelum makanan atau minuman itu memasuki mulut dan perutnya. Akan tetapi ia sengaja tidak pernah mengeringkan cawan araknya sehingga setelah pihak Kuan rumah menghabiskan tujuh-delapan cawan, ia baru menghabiskan tiga cawan saja. Tiba-tiba Pak Chiang Kuan Leong yang mukanya sudah mulai kemerahan akibat pengaruh arak berdiri dan tertawa-tawa sambil memegang seguchi arak yang baru didatangkan oleh pelayan. Lih Yap Ang ini yocu mengapa sungkan-sungkan? Arak kami adalah arak simpanan, arak wangi yang sudah puluhan tahun usianya, amat baik untuk menyegatkan tubuh dan dapat menambah semangat. Harap Lih Yap Sudi menerima secawan arak ini untuk menghormati pertemuan yang amat membahagiakan hati ini. Tentu saja Ang ini yocu tak dapat menolak dan memberikan cawannya untuk diisi penuh. Arak kali ini adalah arak berwarna merah yang baunya harum sekali, mengalahkan arak yang tadi-tadi. Ang ini yocu mengikuti mereka mengangkat cawan arak dan meminumnya. Sebelum arak itu memasuki mulutnya, hidungnya dapat mencium bau keras di antara bau harum, akan tetapi tanpa memperlihatkan tanda sesuatu, Ang ini yocu segera menenggak arak itu. Tiba-tiba dia mengerutkan alisnya, berdiri, kemudian memegang kepala sambil menundukkan mukanya, lalu terhuyung-huyung seperti orang pusing. Dia mendengar angking bertanya, eh, eh, haha, nih Hiap kenapakah? Juga dia mendengar suara ketawa kuan bihoa, kemudian dia mendengar suara yang diharap-harapkan, yakni suara kuan leong yang berkata perlahan penuh kegembiraan, aha, sudah kena, roboh, roboh. Ang ini yocu terguling miring dan roboh tak bergerak lagi. Sute apa yang kau lakukan terdengar angking membentak sutenya. Kuan leong tidak menjawab, akan tetapi kuan bihoa yang kemudian menjawab sambil tertawa-tawa genik, T.W.A. Suheng seperti tidak tahu saja, mana leong kau mau melepaskan orang begini cantik. Di mulai benar, T.W.A. Suheng, kata kuan leong, selama hidup belum pernah aku melihat seorang gadis secantik ini. Kalau aku tidak bisa mendapatkan dia, tentu selamanya aku akan terkenang dan tergila-gila. Angkim menarik napas panjang. Asal kau berhati-hati saja. Dia itu liai sekali. Jangan khawatir, Suheng. Aku sudah biasa menundukkan singa-singa betina liar. Kalau sekali dia sudah menjadi punyaku, tentu dia akan menjadi penurut dan dia akan menjadi pembantu kita yang amat boleh diandalkan. Angkim mengomel sambil menghirup araknya. Sesukamulah, kesukaanmu main-main seperti ini tidak akan menambah panjangnya usiamu. Aku lebih baik makan dan minum, lalu terdengar ia mengunyah daging dengan lahapnya dan mendorongnya ke dalam perut dengan beberapa teguk arak. Kuan Bi Hoa yang sudah dalam keadaan setengah mabuk, membelai-belai rambut salah seorang pemuda pelayan yang berlutut di dekatnya, adapun Kuan Leong sambil tertawa hahahihi mendekati Ang Inyo Chu, kemudian berlutut. Ang Inyo Chu yang kelihatan seperti orang pingsan tak berdaya itu, tiba-tiba saja membuka mulutnya dan arak tadi menyembur keluar dari mulutnya, mengenai muka Kuan Leong. Ayia Kuan Leong menjerit sambil melompat mundur dan kedua tangannya menutup di muka yang terasa pedas sekali terkena semburan arak tadi. Akan tetapi di lain saat, sinar pedang berkelebat dan kepala Pek Chiang Kuan Leong sudah terpisah dari leharnya yang terbabat putus oleh pedang di tangan Ang Inyo Chu. Darah baju merah ini berdiri dengan matu berapi-api dan pedang di tangan, dan sikapnya mengancam sekali. Toa Chu Ang Kim berdiri di atas kursinya laksana patung, terlampau kaget sehingga untuk beberapa lama dia tak dapat bergerak. Siang Kiam Sian Likuhan Bi Hoa juga segera melompat berdiri dengan matu, terbelalak, kaget setengah mati melihat kakaknya sudah menggeletak dengan leher putus. Bagus, kalian memang buta, akan tetapi tadinya kukira kalian sudah sembuh dan dapat melihat. Tidak taunya kalian ini tikus-tikus busuk yang tidak pandai menggunakan mata. Orang-orang macam kalian ini apabila tidak dibasni, untuk apalagi aku semenjak kecil mempelajari ilmu kata Ang Inyo Chu. Sekali kakinya menendang, sebuah meja penuh piring dan mangkok melayang ke arah Kuan Bi Hoa. Perempuan ini cukup gesit, melompat ke samping dan yang menjerit roboh adalah pelayan yang tadi dibelainya, terpukul meja. Para pelayan menjerit dan lari ke sana kemari mencari tempat sembunyi. Para anak buah perampok yang menjaga di luar, cepat menyerbu masuk dengan senjata di tangan. Toa Chu Ang Kim dan Siang Kiam Sian Likuhan Bi Hoa sudah sadar dari kagetnya dan kini Ang Kim memegang goloknya yang besar, adapun Bi Hoa memegang sepasang pedang siap menggempur Ang Inyo Chu. Ang Inyo Chu mengeluarkan suara ketawa yang merdu, akan tetapi yang membangkitkan bulu tengkuk para perampok ketika gadis ini berkata, Rakyat Minsan, saksikanlah aku Ang Inyo Chu akan membebaskan kalian dari gangguan perampok-perampok Bukit Minsan. Pada lain saat tubuh Ang Inyo Chu berkelebat lenyap berubah menjadi sinar merah yang menyambar ke sana kemari, dikeroyok oleh Ang Kim, Kuan Bi Hoa, dan puluhan orang perampok yang biasanya berlaku sewenang-wenang kepada rakyat di sekitar daerah itu. Pedang di tangan Ang Inyo Chu luar biasa sekali ganasnya, setiap kali pedang itu meluncur pasti merobohkan seorang perampok yang tewas di saat itu juga. Medan pesta berubah menjadi medan pertempuran yang hebat. Meja kursi yang tadinya dipakai pesa, kini melayang ke sana kemari terkena terjangan dan tendangan. Mangkok piring yang pecah tertumbuk dinding kayu atau jatuh ke lantai menerbitkan suara hiruk-pikuk. Ini semua masih ditambah oleh orang-orang berteriak kesakitan. Darah membanjiri ruangan itu. Akhirnya hanya tersisa lima orang tangan kanan mereka saja yang masih melakukan pengepungan. Yang lain-lain sudah tak ada lagi. Banyak yang menggeleptak tanpa nyawa, akan tetapi lebih banyak pula yang melarikan diri karena gentar menghadapi pendekar wanita baju merah yang kosan itu. Golok besar yang dimainkan oleh Ang Kim cukup kuat dan tangguh. Golok ini lalu diputar hingga mengeluarkan angin dan sinar pedang. Ang Inyo Chu sulit menembus benteng sinar goloknya yang bergulung-gulung. Juga Kuhan Bi Hoa berdaya upaya membalas kematian kakaknya, sepasang pedangnya diputar cepat, membalas serangan Ang Inyo Chu dengan serangan maut. Lima orang perampok yang masih mengeroyok benar-benar merupakan anak buah yang setia, karena sungguhpun mereka ini kewalahan benar, namun mereka tidak mau melarikan diri meninggalkan dua orang pemimpin mereka itu. Ang Inyo Chu tadinya mengharapkan mereka ini melepaskan senjata dan minta ampun. Kalau terjadi hal demikian, kiranya dia pun tidak tega untuk membunuh mereka. Asal saja mereka mau berjanji untuk mengubah kehidupan, dia bersedia untuk memberi ampun. Akan tetapi melihat kekerasan kepala mereka, timbul amarah di dalam hatinya. Bangsat-bangsat kecil, kalian tak boleh dikasih hati bentaknya dan tiba-tiba permainan pedangnya berubah. Jika tadi permainan pedangnya amat cepat menyilaukan mata, adalah sekarang menjadi lambat dan gerakan tubuhnya menjadi amat indah seperti orang menari-nari. Akan tetapi kini setiap kali pedangnya digerakan, tidak hanya sebagai main-main belaka, melainkan merupakan serangan yang tak dapat ditangkis lagi. Sekali pedangnya berkelebat ke arah dua orang perampok. Biarpun dua orang itu sudah menangkis dengan golok, tetap saja pedang itu menyeleweng dan meneruskan serangan tanpa dapat dilakan lagi. Dua orang itu menjerit dan roboh mandi darah. Ang Inyo Chu melanjutkan serangannya dan dalam beberapa jurus saja tiga orang perampok yang lain roboh juga. Apakah kalian masih belum mau bertobat? Ang Inyo Chu memberi kesempatan terakhir kepada Tuatsu Ang Kim dan Siang Kiam Sian Likuhan di Hoa. Jawaban yang diterimanya justru berupa sabetan golok besar pada lehernya dan tusukan sepasang pedang pada dada dan leher. Kalian sudah bosan hidup bentak Ang Inyo Chu. Tiba-tiba tubuhnya lenyap menjadi bayangan merah yang melesat ke sebelah kiri tubuh Kuan Bi Hoa. Sebelum perempuan cabul ini dapat menangkis, pedang Ang Inyo Chu sudah memasuki lambungnya, membuat dia terguling roboh. Sebuah jeritan ngeri merupakan perbuatan terakhir yang dapat dia lakukan. Melihat semuanya roboh, Tuatsu Ang Kim menjadi nekat. Goloknya diputar dalam suatu penyerangan mati-matian. Akan tetapi, seorang lawan seorang, dia ini bukanlah lawan tanding dari Ang Inyo Chu. Dalam tiga jurus kemudian, pedang Ang Inyo Chu telah memasuki rongga dadanya sehingga matilah kepala rampok yang selama bertahun-tahun ini sudah menumpuk dosa. Ang Inyo Chu memandang ke kanan-kiri. Tidak kelihatan seorang pun anggota rampok. Ia lalu berjalan memasuki ruangan dalam. Tiba-tiba belasan orang laki perempuan berlari keluar dan berlutut di hadapannya sambil menangis. Mereka ini ternyata adalah pelayan-pelayan tadi yang sudah bersembunyi di belakang dan kini mereka berlutut di depan Ang Inyo Chu dengan ketakutan. Mohon ampunkan hamba sekalian, nih hiap. Hamba sekalian hanya orang-orang culikan yang tidak berdosa, mereka meratap. Ang Inyo Chu menjadi amat terharu. Diam-diam ia mengutuk kejahatan para perampok dan merasa girang bahwa yang dibasminya benar-benar gerombolan orang jahat pengganggu rakyat. Jangan takut, aku memang akan menolong kalian. Sekarang kumpulkan semua barang-barang berharga, bagi-bagi di antara kalian, kemudian kalian boleh pulang ke kampung masing-masing. Dengan gembira sekali belasan orang laki perempuan itu lalu berserabutan lari ke dalam kamar-kamar di mana terdapat barang-barang berharga dan tak lama kemudian mereka sudah berkumpul di luar, masing-masing membawa bungkusan besar. Ang Inyo Chu lalu membakar bangunan besar itu yang sebentar saja menjadi lautan api karena bangunan itu terbuat dari kayu. Kalian pulanglah ke rumah masing-masing, kata pula Ang Inyo Chu. Rombongan orang muda itu menjatuhkan diri berlutut untuk mengaturkan terima kasih, kemudian mereka berlari-lari turun gunung dengan perasaan kegirangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka, kegirangan seperti burung-burung yang dilepas dari sangkarnya yang sempit. Ang Inyo Chu lalu turun gunung lagi melalui lereng yang tadi, untuk mencari kudanya. Akan tetapi, alangkah heran dan cemasnya ketika ia tidak dapat menemukan pelhangma. Ia sudah memanggil-manggil nama kuda itu dengan suara keras, akan tetapi pelhangma tetap saja tidak mau muncul. Eh, haha, kemanakah dia Ang Inyo Chu menjadi cemas? Apakah di sini ada kuda lain yang menariknya? Gadis itu lalu mempergunakan kepandainya, berlari cepat ke sana kemari, melompati jurang-jurang kecil yang kiranya dapat dilompati kudanya. Tiba-tiba ia mendengar suara ringkik pekhamma di balik gunung kecil. Cepat ia berlari ke tempat itu dan ketika tiba di belokan gunung ini, dia melihat pemandangan yang membuat bibir dan pelupuk matanya gemetar saking marahnya. Kuda pekhamma telah rebah miring, dalam keadaan berkelojotan hampir mati. Leher dan dadanya mengucurkan darah. Ketika macu kuda itu melihat Ang Inyo Chu, binatang ini mengeluarkan suara lagi, terdengar menggelogok. Kakinya lalu berkelojotan keras seperti hendak meronta-ronta, kemudian menjadi lemas. Binatang itu telah menjadi bangkai. Dengan sinar matel, tajam berapi-api, Ang Inyo Chu memandang kepada orang-orang yang berada di tempat itu, yang semuanya berdiri seperti patung dan memandang kepadanya dengan sinar matel menantang. Di dekat kuda itu berdiri tiga orang wanita, yaitu seorang nenek dan dua orang gadis. Sekali pandang saja Ang Inyo Chu mengenal mereka. Nenek itu bukan lain adalah Kuai Tung To Anyo Tokoh Besar Kong Tong Pai dan dua orang gadis itu adalah anak-anaknya yang terkenal dengan sebutan Kim Jiu Siangeng Kuan Chi Moi. Tiga orang wanita itu dahulu pernah bertempur dengannya ketika ia melakukan perjalanan bersama Gan Tiawuki. Apakah kehendak tiga orang wanita yang sekarang datang bersama serombongan orang yang berpakaian seperti pasukan pemerintah? Dulu tiga orang wanita ini sengaja mencari gara-gara dan memusuhinya. Kini, begitu muncul mereka agaknya sengaja membunuh kudanya Pek Hangma, apakah artinya semua ini? Saking marahnya melihat Pek Hangma sudah dibunuh orang, Ang Inyo Chu membentak sambil menudingkan pedang yang sudah dicabutnya ke arah tiga orang wanita itu. Kalian ini tiga siluman wanita ibu dan anak mengapa selalu memusuhiku? Dahulu kalian sudah menjadi pecundang, kenapa ada orang-orang begitu tidak tahu malu menimpakan sakit hati kepada kudaku? Sungguh keji dan pengecut besar. Kauai Tung To Anyo yang dahulu pendiam sekarang nampak marah sekali. Ia menudingkan tongkatnya ke arah Ang Inyo Chu dan berkata marah. Manusia keji Ang Inyo Chu, baru saja kau telah membunuh anak-anakku Kuan Leong dan Kuan Bi Hoa, masih saja kau berkata tidak punya kesalahan terhadap kami? Manusia celaka, dulu kau melakukan penghinaan terhadap kami masih boleh kami lupakan, akan tetapi sekarang, kau berani membunuh mati kedua orang anakku beserta kawan-kawan mereka. Benar-benar aku tak bisa hidup bersamamu di muka bumi ini, seorang di antara kita harus mampus sekarang dan di sini juga. Ang Inyo Chu kaget dari baru sekarang ia melihat beberapa di antara pelayan yang tadi ia bubarkan berada di situ, berlutut dan bajunya robek-robek, agaknya tadi dicambuki dan disuruh mengaku. Tidak taunya dua orang Minsan Sen Kui adalah anak dari Kuai Tung To Anyo atau kakak-kakak dari dua orang gadis yang sekarang menghadapinya bersama mereka. Dia menjadi marah. Meskipun tiga orang wanita itu datang bersama pasukan yang terdiri dari 30 orang lebih, semuanya nampak tegap-tegap dan merupakan tentara yang terlatih, dia sama sekali tidak menjadi gentar. Pantas, pantas. Hari ini aku bertemu dengan keluarga besar penjahat dan pengecut. Majulah kalian, biar aku tidak kepalang tanggung dan biar pedangku kenyang dan puas membabar iblis-iblis bermuka manusia. Pada lain saat Ang Inyo Chu sudah dikeroyok dan sebuah pertempuran yang seru segera terjadi di lapangan itu. Saking marahnya melihat kuda kesayangannya dibunuh, kini Ang Inyo Chu mengamuk hebat. Dia mengeluarkan ilmu pedangnya Sian Li Kiam Sut atau ilmu pedang tari bidadari, yang nampaknya indah akan tetapi sangat berbahaya bagi lawan. Sukar sekali match mengikuti gerakan-gerakannya, nampaknya hanya sebagai seorang dewi cantik menari-nari, tetapi pada sekeliling tubuh dewi ini nampak sinar terang. Inilah sinar pedang yang menyambar-nyambar tanpa dapat diketahui kemana gerakan berikutnya sehingga musuh yang begitu banyaknya itu menjadi bingung dan pengeroyokan menjadi kacau balau. Akan tetapi, para pengeroyok sekarang ini jauh bedanya kalau dibandingkan dengan para pengeroyok di puncak gunung tadi. Tadi para pengeroyok Ang Inyo Chu hanya terdiri dari kaum perampok yang kasar dan dalam pertempuran hanya mengandalkan tenaga besar belaka. Kali ini para pengeroyok yang membantu Kuai Tung To Anyo dan kedua orang anaknya itu adalah pasukan terlatih dari gubernur Li Kong, yaitu gubernur yang mempunyai cita-cita untuk memberontak di Provinsi Sansi. Mereka ini terdiri dari prajurit-prajurit pilihan yang sedikit banyak mengerti ilmu silat, maka pengepungan dan penyerbuan mereka teratur sekali. Mereka dapat bekerjasama, baik dalam penyerangan maupun dalam pertahanan sehingga sebegitu lama Ang Inyo Chu masih belum berhasil merobohkan seorang lawan pun, sedangkan pengepungan makin lama semakin rapat. Baru beberapa jam yang lalu, Ang Inyo Chu telah melakukan pertempuran hebat, dikeroyok oleh banyak orang dan di dalam pertempuran membasmi kawanan perampok di Gunung Minsan itu telah membutuhkan banyak tenaga. Oleh karena itu, ia sudah hamat lelah. Sekarang, dia menghadapi keroyokan musuh yang lebih tangguh, tentu saja keadaannya menjadi terancam. Akan tetapi Ang Inyo Chu adalah seorang gadis yang tak mengenal apa artinya takut. Sedikitpun dia tidak menjadi gentar dan khawatir, bahkan kini pedangnya diputar makin cepat sehingga dalam beberapa gebrakan saja ia berhasil merobohkan tiga orang anggota pasukan yang mengetungnya. Hasil ini membuat para pengepungnya terkejut dan kacau balau, adapun semangat Ang Inyo Chu justru bertambah besar. Biarpun kaki tangannya sudah terasa lemas, ia memaksa diri, memutar-mutar pedangnya dengan gerakan-gerakan lincah sekali sehingga kembali ia merobohkan dua orang. Serbu dan bunuh saja Kuai Tung To Anyo kini berseru keras dengan hati penasaran dan marah sekali. Tadinya dia memang berpesan kepada anak buah pasukan itu untuk menangkap Ang Inyo Chu hidup-hidup, karena ia mempunyai maksud untuk menyerahkan gadis baju merah itu kepada majikan mudanya, yakni Likian Taksi Putra Gubernur. Akan tetapi melihat sepak terjang Ang Inyo Chu yang demikian hebat, dia lalu merubah niatnya. Orang dengan kepandaian seperti gadis baju merah ini kiranya tidak mungkin ditawan hidup-hidup. Benar saja, sesudah dia mengeluarkan aba-aba ini, para anak buah pasukan yang juga khawatir akan menjadi korban jika berlaku lemah terhadap gadis cantik jelita yang kosen itu, kini mulai mendesak dengan serangan-serangan maut. Sekarang barulah Ang Inyo Chu dapat didesak, karena dia betul-betul harus menjaga diri terhadap desakan dan serangan puluhan batang senjata yang melancarkan serbuan-serbuan mengancam keselamatan itu. Betapapun juga, dia tidak pernah menyanyiakan kesempatan dan bila mana saja terdapat lowongan, pasti pedangnya merobohkan seorang dua orang lawan. Namun, pasukan itu adalah pasukan terlatih dan di dalam ketentaraan Gubernur Sansi, pasukan ini disebut pasukan maut. Mereka itu sudah dilatih, tidak saja latihan jasmani, akan tetapi juga dilatih untuk bertempur sampai orang terakhir. Menghadapi pasukan yang semuanya tidak takut mati ini, Ang Inyo Chu menjadi kewalahan juga. Akan tetapi ia pun tidak mengenal artinya takut atau mundur. Bagaikan seekor naga betina dia mengamuk, pedangnya berkelebat-kelebat dan tubuhnya menyambar ke sana kemari, sepak terjangnya benar-benar hebat. Meskipun Ang Inyo Chu mengerti bahwa kalau pertempuran ini dilanjutkan, tak mungkin ia bisa menewaskan setian banyaknya lawan dan akhirnya ia tentu akan kehabisan tenaga dan roboh, Namun ia masih belum mau menyerah dan tidak sudi melarikan diri sebelum tenaganya habis betul-betul. Tiba-tiba saja terdengar bentakan keras, kaum pemberontak hinajeni sungguh tak tahu malu mengandalkan orang banyak mengeroyok seorang darah. Muncullah seorang pemuda gagah perkasa yang diiringi oleh belasan orang berpakaian seperti jago-jago silat. Sikap mereka gagah bukan main dan atas isyarat pemuda gagah itu, mereka lantas menyerbu dengan pedang mereka. Permainan pedang mereka serupa, menandakan bahwa mereka ini datang dari satu partai, ilmu pedang yang menyambar-nyambar dari kanan ke kiri dan sebaliknya, dibarengi bentakan-bentakan nyaring. Ang Inyo Chu seperti pernah melihat ilmu pedang seperti ini, kalau tidak salah ilmu pedang partai Butong Pai. Sebentar saja pasukan gubernur Li menjadi kalang kabut dan Ang Inyo Chu kini hanya menghadapi keroyokan Kuai Tung To Anyo dan dua orang gadisnya saja. Walaupun kedatangan pemuda tampan gagah bersama kawan-kawannya itu merupakan pertolongan baginya, namun damdiam Ang Inyo Chu merasa mendongkol sekali. Gadis ini memang mempunyai watak yang tinggi hati dan tidak mau kalah. Meskipun berada dalam keadaan bahaya dia tidak mengharapkan pertolongan orang lain, apalagi pertolongan serombongan orang laki-laki yang tidak pernah dikenalnya. Salah seorang di antara dua gadis putri Kuai Tung To Anyo yang melihat datangnya bala bantuan ini, memaki marah dan kecewa, dasar perempuan jalang, di mana-mana ada laki-laki yang membantu. Cih, tak tahu malu. Mendengar makian ini, naiklah darah Ang Inyo Chu. Tanpa mempedulikan serangan lain, pedangnya menyambar ke arah orang yang memakinya. Ketika tongkat Kuai Tung To Anyo menyodok dadanya, ia tidak menggelak dan juga tidak mau menunda serangannya, hanya menyempok dengan tangan kiri. Tongkat itu terpental, akan tetapi Ang Inyo Chu merasa lengannya sakit sekali. Ia menggigit bibir, lantas melanjutkan serangannya sampai ujung pedangnya mengenai pundak gadis yang memakinya tadi. Gadis itu memekik dan roboh dengan pundak kanan hampir putus. Kuai Tung To Anyo dan putrinya yang seorang lagi cepat mendesak sehingga Ang Inyo Chu tidak punya kesempatan untuk mengirim tusukan kedua, namun ia telah puas, wajahnya berseri dan ia melayani para pengeroyuknya dengan tenang. Ketika ia melihat pemuda gagah yang membantunya mengamuk hebat dan berada dekat dengan tempat di mana ia bertempur, ia pun berseru kepada pemuda itu, aku tidak membutuhkan bantuan kalian. Pergilah. Pemuda itu tertegun dan menengok, mengeluarkan seruan kaget dan menjauhkan diri dari pertempuran, berdiri seperti patung memandang kepada Ang Inyo Chu dengan penuh kekaguman. Agaknya baru kini ia melihat wajah orang yang dibantunya dan penglihatan ini membuat ia tercengang. Melihat ini, Ang Inyo Chu makin mendongkol. Gadis ini sudah terlalu sering menyaksikan laki-laki berlaku seperti itu apabila memandang kepadanya dan ia menjadi mendongkol sekali, di samping keinginan hendak mempermainkan laki-laki yang tergila-gila padanya. Senyumnya penuh ejekan dan ia sengaja memainkan ilmu silatnya dengan gerakan dan gaya yang indah sekali seperti orang menari-nari. Adapun Kuai Tung To Anyo yang melihat betapa pihaknya jadi terdesak dan jatuh banyak korban, segera memberi aba-aba keras dan ia sendiri menyambar tubuh puterinya yang terluka, lalu melarikan diri dari tempat itu. Ang Inyo Chu yang sudah lelah bukan main tentu saja tidak mau mengejar. Demikian pula orang-orang yang datang membantunya tidak mau mengejar pula. Semua orang itu kini menoleh dan memandang kepada Ang Inyo Chu dengan sinar matu kagum, bukan hanya kagum melihat ilmu silat gadis ini saja, akan tetapi terutama sekali kagum akan kecantikannya yang memang jarang bandingnya itu. Melihat ini, Ang Inyo Chu tersenyum mengejek lalu memutar tubuhnya dan lari dari tempat itu tanpa mengeluarkan sepatah katapun kepada mereka. Melihat ini, pemuda tampan dan gagah tadi segera melompat dan mengejarnya sambil berseru, Nih Yap yang gagah perkasa, harap kau tunggu dulu, mari kita bicara. Akan tetapi Ang Inyo Chu hanya menoleh sebentar dan berkata, aku tidak ada urusan dengan kau dan ia berlari terus, kini makin cepat. Pemuda itu penasaran mengerahkan ginkangnya. Sekali melompat dia sudah maju 20 kaki lebih. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat gadis itu pun melompat, bahkan lebih jauh daripada lompatannya. Nona yang baik, harap kau berhenti dulu, aku hanya ingin berkenalan serunya pula, akan tetapi Ang Inyo Chu tidak mempedulikannya, bahkan mempercepat larinya. Pemuda itu masih hendak mengejar sambil mengerahkan seluruh kepandainya berlari cepat, akan tetapi sia-sia. Gadis itu dapat berlari lebih cepat dan sebentar saja sudah lenyap di balik gunung. Terpaksa kini Ang Inyo Chu melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Setelah melihat bahwa pemuda tampan itu tidak mengejarnya lagi, baru terasa olehnya betapa lelahnya setelah dua kali berturut-turut ia melakukan pertempuran hebat tadi. Ia berhenti dan duduk beristirahat di bawah sebatang tohon besar. Dengan ujung lengan bajunya, disusutnya peluh yang membasai leher dan jidatnya. Matahari telah tendalam di barat dan keadaan sudah mulai gelap. Tak terasa pula senja telah lewat dan malam sudah diambang pintu. Di samping kelelahan yang sangat, baru sekarang Ang Inyo Chu merasa lapar sekali. Sejak pagi ia belum makan dan sehari penuh hanya bertempur saja. Lengan kirinya sekarang terasa sakit sekali, akibat benturan dengan tongkat kuaitung to Amyo tadi. Kemudian ia teringat lagi akan kudanya yang sudah mati. Selaka sekali. Dengan kehilangan pelhangma berarti ia pun kehilangan segala galanya yang menjadi bekal. Pakaian, uang dan lain-lain semua ada di punggung pelhangma dan sekarang semua itu hilang. Ang Inyo Chu mengerutkan keningnya, wajahnya muram. Semenjak ikut ayahnya, ia selalu dimanja dan selalu terpenuhi apa yang menjadi kehendaknya, belum pernah kekurangan makan dan pakaian. Sekarang, dia seorang diri dan lelah serta lapar. Setelah kehilangan segalanya, ia merasa sengsara sekali. Tak terasa lagi air matanya jatuh bertitik ketika ia tiba-tiba teringat kepada ayahnya dan kepada Gam Tiawuki. Ketika masih tinggal di gedung ayahnya, belum pernah ia merasa selelah dan selapar ini. Pada saat ia melakukan perjalanan-perjalanan dengan Tiawuki, betapa jauh bedanya dengan sekarang. Dengan Gam Tiawuki ia mengalami perjalanan yang penuh madu, penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Tiba-tiba dia bangkit berdiri, alangkah bodohku, Susuocowa akan marah kalau melihat aku selemah ini, pikirnya. Ia berjalan lagi, menuju ke sebuah dusun yang atap-atap rumahnya sudah kelihatan dari situ. Sebelum cuaca menjadi gelap ia harus sudah berada di dusun itu kalau ia tidak mau tidur di tengah hutan. Alangkah ranya ketika ia tiba di luar dusun, ia disambut oleh semua penduduk dusun, di sana-sini terdengar seruan. Ang Inyo Chu. Dia sudah datang. Sambut Ang Inyo Chu, pendekar kita yang mulia. Setelah memandang lebih teliti baru Ang Inyo Chu tahu bahwa di antara para penyambut itu terdapat bekas-bekas pelayan di pesanggerahan perampok. Tentu mereka inilah yang sudah mengabarkan tentang pembasmian terhadap para perampok itu. Kepala kampung itu, seorang laki-laki setengah tua yang berkumis panjang, mengepalai penyambutan dan menjura dengan penuh hormat kepadanya. Li Hiyap yang mulia, telah bertahun-tahun kami hidup dalam ketakutan dan penindasan kaum perampok di Minsan. Bahkan ada beberapa orang muda dusun kami diculik, selain harta benda kami. Kini muncul Li Hiyap yang gagah perkasa, yang telah membasmi mereka dan berarti membebaskan kami dari cengkeraman perampok jahat. Benar-benar Tian telah mengirimkan Li Hiyap sebagai seorang dewi untuk menolong kami yang sudah lama memohon kemurahan dan keadilan Tian. Setelah berkata demikian, kepala kampung itu berlutut di depan Ang Inyo Chu, diturut oleh semua orang kampung. Akan tetapi, ketika mereka mengangkat kepala, ternyata darah baju merah itu telah lenyap. Tentu saja mereka heran dan kagum sekali, dan sekali lagi mereka berlutut, mengira bahwa gadis yang cantik luar biasa dan bisa menghilang itu benar-benar seorang dewi kahyangan utusan dari langit. Semenjak hari itu, orang sekampung seringkali memasang hiu, memuja kepada dewi penolong baju merah itu. Ada pun Ang Inyo Chu dengan bersungut-sungut berlari cepat meninggalkan kampung itu. Dasar wak lagi sial, gerutunya. Ia sama sekali tak mau melayani sambutan orang-orang kampung yang menganggapnya bagaikan dewi itu, karena ia maklum bahwa apabila ia melayani mereka, akan berarti ia tidak tidur lagi semalam suntuk. Tentu orang-orang kampung akan mengerumuninya, akan memujanya, dan ia pun akan menjadi pusat perhatian orang belaka. Padahal ia melakukan pekerjaan di puncak bukit tadi, secara mati-matian membasmi perampok, sama sekali bukan untuk mencari muka atau mencari nama. Disambut secara demikian oleh kepala kampung dan penduduknya, bukan menjadi girang, sebaliknya Ang Inyo Chu menjadi mendongkol kemudian pergi tanpa pamit. Malam hari itu Ang Inyo Chu terpaksa tidur di atas pohon di dalam hutan, dan perutnya yang berteriak-teriak kelaparan itu ia diamkan dengan beberapa butir buah apel. Ia tidak mengira bahwa perbuatannya membasmi Minsan Sem Kui dan anak buahnya di gunung Minsan itu telah menggemparkan dunia Kang Ong sehingga sekaligus nama Ang Inyo Chu disebut-sebut orang. Ia dianggap sebagai tokoh hebat yang baru muncul ke dalam dunia Kang Ong. Dengan melakukan perjalanan cepat, dua pekan kemudian Ang Inyo Chu sudah tiba di kaki pegunungan Kim San. Dari keterangan seorang penduduk dusun di kaki pegunungan ini, ia mendapat tahu bahwa Kui Kim San Pai berada di puncak yang sebelah kiri. Ang Inyo Chu langsung mendaki puncak ini. Baru saja ia tiba di lereng, ia mendengar suara orang-orang dari bawah dan dilihatnya lima orang tosu berlari-lari mendaki puncak itu. Dua orang di antara mereka memondong tubuh dua orang tosu tua yang wajahnya amat pucat dan matanya dipejamkan, agaknya terluka atau sakit payah. Melihat Ang Inyo Chu berdiri di pinggir jalan memandang mereka, lima orang tosu itu balas memandang dengan sinar macu bercuriga. Kemudian dua orang yang memondong kedua tosu terluka tadi berlari terus, sedangkan yang tiga orang berhenti di depan Ang Inyo Chu. Ang Inyo Chu yang melihat kelima orang tosu tadi berlari cepat, maklum bahwa dia kini sedang berhadapan dengan orang-orang berkepandaian tinggi, maka ia lalu menjura dan berkata, Mohon, tanya, apakah betul jalan ini menuju ke kuil dari Kim San Pai? Apakah Sam Witoti yang juga hendak ke sana? Mendengar pertanyaan Ang Inyo Chu yang ramah itu, kecurigaan tiga orang tosu tadi jadi berkurang. Seorang di antara mereka, yang tertua dan berusia kurang lebih 40 tahun, memberi hormat dan menjawab. Tak salah dugaan nona, ini memang jalan menuju ke kuil Kim San Pai dan pinco bertiga memang betul sedang menuju ke sana sebab pinco bertiga merupakan tosu-tosu anggota Kim San Pai. Tidak tahu siapakah nona ini dan apakah maksud penghormatan kunjungan nona ini. Aku adalah, hem, orang-orang memanggilku Ang Inyo Chu, dan aku datang ke sini atas perintah susu-tosu ku, mupun su, Ang Inyo Chu tidak mau memperkenalkan namanya sendiri karena ia memang lebih suka namanya tak diketahui orang dan lebih suka dikenal sebagai Ang Inyo Chu. Nama Ang Inyo Chu baru saja terkenal, adapun para tosu-kim San Pai itu belum pernah mendengarnya, maka nama ini tidak mendatangkan apa-apa. Akan tetapi pada saat Ang Inyo Chu menyebutkan nama Buk Pun Su, berubah wajah mereka dan berseri pandang mati mereka. Otomatis ketiganya lalu memberi hormat dengan mengungkuk. Maafkanlah, pinco bertiga tidak tahu bahwa Nyo Chu adalah utusan sintai hiap Buk Pun Su. Marilah kami antarkan Nyo Chu bertemu dengan Su Hau, karena kebetulan sekali pinco bertiga juga mau menghadap Su Hau. Sesudah berkata demikian, tiga orang tosu itu segera berlari cepat mendaki puncak itu, nampaknya terburu-buru sekali. Maaf, nona, pinco bertiga jalan di depan kata tosu tadi sambil menoleh. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika dia sudah tidak dapat melihat lagi nona yang tadi ditinggalkannya. Hanya bayangan merah berkelebat melewati mereka dan sebentar saja bayangan merah tadi sudah jauh di atas. Hebatosu itu menarik napas panjang dan berkata kepada dua orang kawannya, melihat kepandainya, dia betul-betul utusan sintai hiap Buk Pun Su dan agaknya nama baik Kim San Pai akan dapat tercuci bersih. Ia lalu mengajak dua orang kawannya untuk cepat-cepat mengejar ke puncak. Ketika tiga orang tosu itu sudah dipuncak dan memasuki kuil besar yang berada di situ, mereka melihat semua tosu sudah berkumpul di ruangan besar, bahkan guru mereka juga sudah berada di situ. Adapun nona baju merah tadi hanya duduk agak jauh tidak berani mengganggu karena guru besar Kim San Pai sedang sibuk memeriksa dua orang tosu yang terluka. Tiga orang tosu yang baru datang mendapat jalan dan segera masuk ke tengah ruangan di mana guru mereka bersila di lantai sedang memeriksa dua orang anak murid yang tadi dipondong naik. Suhu tiga orang tosu ini berlutut. Kakek yang memeriksa tosu-tosu terluka tadi memandang. Ternyata dia adalah seorang tosu tua. Usianya sudah 70 tahun lebih akan tetapi dia masih kelihatan sehat dan kuat. Keningnya berkerut dan pandang matanya suram, tanda bahwa ia sedang menahan ketidaksenangan hatinya. Xiao Sen Chu, coba kau ceritakan apa yang sebenarnya terjadi atas diri kedua orang susukmu ini. Kata kakek itu yang ternyata bukan lain adalah Tian Beng Chu, ketua dari Kim San Pai. Berbeda dengan partai lain, para tosu di Kim San Pai menggunakan nama dengan huruf belakang Chu semua, dari ketuanya sampai tosu pelayan. Xiao Sen Chu, yakni tosu yang tadi bercakap-cakap dengan Ang In Yo Chu, lalu bercerita. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pertentangan antara Butong Pai dan Kim San Pai, baiklah kita meninjau keadaan antara kedua partai itu dan apa sebabnya kedua partai itu sampai bermusuhan. Kim San Pai dan Butong Pai berdekatan, hanya berbeda puncak saja akan tetapi masih satu daerah pegunungan, yakni pegunungan Butong San. Bahkan kalau melihat riwayat dahulu, Kim San Pai masih ada hubungan dengan Butong Pai, oleh karena pendiri dari Kim San Pai adalah sete dari pendiri Butong Pai, jadi ilmu silat mereka masih berasal dari satu sumber. Tentu saja ratusan tahun kemudian, ilmu silat itu lalu berkembang biak dan mengalami banyak perubahan sehingga akhirnya banyak perbedaannya, masing-masing mempunyai corak dan kelihayan sendiri. Asal mulanya kakak beradik seperguruan, yang satu pendiri Butong Pai dan satu lainnya pendiri Kim San Pai, hanya terpisah puncak sebagai tempat bertapa. Tapi kemudian para murid mereka setelah berkembang biak, mempunyai perbedaan dalam kepercayaan atau agama. Kalau pihak Sisu Heng itu anak muridnya menganut agama Buddha, adalah anak murid Sisu T menganut agama T. Inilah kiranya yang menjadi jurang pemisah hingga akhirnya timbul dua partai perselatan yang berbeda sekali, yakni Butong Pai yang menganut agama Buddha dan Kim San Pai penganut agama T. Ratusan tahun kemudian, di puncak Butong San berdiri ke lenteng besar di mana dipuja patung Buddha dan penghuni atau pendeta-pendetanya yakni anak murid Butong Pai, terdiri dari Hwasyo Hwasyo Gundul. Dan sebaliknya, di puncak Kim San berdiri kuil besar dari agama T. Dan anak-anak murid Kim San Pai adalah Tosu Tosu yang mempunyai nama akhir huruf T. Selama ratusan tahun, hubungan antara kedua partai ini baik saja. Sungguh pun berbeda agama, akan tetapi mereka tak mau saling menyinggung, juga tak mau saling mengejek, walaupun tak boleh dibilang bahwa hubungan mereka itu erat dan baik pula. Pendeknya, kedua pihak sadar bahwa di antara mereka masih ada hubungan saudara seperguruan, dan untuk menjaga agar jangan sampai terjadi salah paham, sengaja kedua pihak saling menjauhi dan hanya saling mendoakan saja dari jauh. Akan tetapi, kurang lebih dua tahun yang lalu, mulailah terjadi permusuhan antara dua partai yang bersaudara ini. Di kaki pegunungan Butong San, di sebuah dusun terdapat dua orang pemuda kakak beradik Lai Tek dan Lai Seng. Semenjak kecil Lai Tek menjadi anak murid Kim San Pai, sedangkan Lai Seng pada waktu sedang menggembala kebau, dibawa oleh seorang hwasyo Butong Pai yang melihat bakat baik di dalam dirinya dan selanjutnya Lai Seng menjadi murid Butong Pai. Setelah tamat mempelajari ilmu silat di Kim San Pai, Lai Tek pulang ke dusunnya sambil membawa kepandayan tinggi dan dia menjadi petani menggantikan pekerjaan ayahnya. Adapun Lai Seng dibujuk oleh gurunya untuk masuk menjadi hwasyo sebab oleh gurunya dianggap bahwa murid ini hanya akan memperoleh kebahagiaan hidup abadi apabila suka menjadi hwasyo. Lai Seng tidak mau menerima bujukan ini, bahkan minggat dari Butong Pai dan pulang ke dusunnya, di mana dia membantu pekerjaan kakaknya yang tentu saja girang sekali melihat adiknya pulang sudah menjadi seorang pandai pula. Sayang sekali bahwa watak Lai Seng jauh bedanya dengan kakaknya. Lai Tek seorang yang amat jujur dan berbudi baik, menjunjung tinggi kegagahan dan keadilan. Sebaliknya setelah turun gunung, Lai Seng menjadi binal dan mulailah melakukan hal-hal yang tidak patut. Bahkan dia berani mengandalkan kepandayannya untuk mengganggu anak gadis orang dan minta harta secara paksa setengah merampok. Terima kasih telah menonton!